Penyakit-penyakit apa aja yang bisa muncul untuk perokok sekunder dan tersian? Sebenarnya penyakitnya tuh kurang lebih sama dengan yang diderita oleh si perokok aktif gitu. Jadi mulai yang paling sering ya kanker paru-paru. Jadi yang kanker-kanker jenis lainnya juga gak kalah seringnya. Jadi kanker-kanker di tempat si asap rokok itu lewat. Jadi kanker mulut, kanker kerongkongan, terus bisa kanker lambung, bisa juga sampai ke gangguan fertilitas. Jadi orangnya jadi susah punya anak, bisa sampai ke gangguan rabut jadi agak-agak botak gitu. Sampai ke ada penyakit pembulu darah, di mana terjadi gangguan pembulu darah sehingga kakinya itu nanti lama-lama bisa kayak kekurangan darah, terus jadi kayak mati gitu. Jadi tumpukan-tumpukan si nikotin yang ada di dalam rokok ini bisa mengubah warna gigi kita, dan juga bisa mengganggu gusi kita. Nah akibatnya gigi-gigi bisa jadi pada goyah, akibatnya ya gangguan di romba mulut selain dari bau mulutnya yang kurang sedap gitu. Terus bisa juga menyebabkan keriput di kulit, jadi banyak sekali lah kalau dirinci gitu gangguan kesehatannya itu bisa berlebar-lebar gak selesai nanti. Tapi dari tadi yang dok sang katakan, intinya adalah sama berbahayanya ya antara perokok yang aktif maupun ada yang tidak merokok tapi mungkin tinggal serumah atau sering berada di dekat orang yang merokok gitu ya dok? Iya, itu konklusi kesimpulan yang sangat baik. Bedeh, keren banget ya. Jadi apa aja yang harus dilakukan nih dok selain kalau misalnya tidak bisa menghindari secara total, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya gini, kalau kita ada di tempat umum, terutama di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok, jadi misalnya seperti di dalam mal atau di sekolah atau di rumah ibadah, kan ada aturannya tuh memang tidak boleh merokok di ruang-ruang publik seperti itu. Maka coba ditegur dengan baik-baik. Tapi kalau seandainya tidak punya keberanian atau rasa mungkin enggan, sungkan gitu untuk menegur, ya kitanya melipir gitu, kitanya menghindar sejauh mungkin dari orang yang merokok dengan memperhatikan arah angin. Jadi kadang-kadang orang cuma menjauh tapi nggak tahu kalau anginnya tuh meniup asap rokoknya ke dia gitu. Ya sama aja gitu ya. Tapi jangan kayak orang zaman dulu ya, dicelup dulu ke lidah gitu, terus anginnya di mana ya? Itu kayak di komik ya. Beda zaman. Kayak di komik. Oke, cari tahu arah anginnya kemana gitu ya. Iya, iya. Terus perhatikan kalau bisa menjauhi asap yang paling berbahaya yang ada dari puntung rokok, yang menyala dari si perokok. Karena itu asap yang paling bahaya. Jadi kalau dia megangnya, kan kelihatannya asap rokoknya itu. Lihat dia terbangnya ke arah mana, nah berdirilah jangan di arah. Jauh-jauh. Jauh-jauh jangan di arah gitu. Jauh-jauh yang berbeda. Jauh-jauh gitu, iya. Oke, berarti sebenarnya berkaitan dengan rokok, selain yang harus istilahnya solusinya adalah bagi perokok aktif berhenti merokok, tapi juga bagi perokok tersier dan juga sekunder yang tadi definisinya sudah diselaskan oleh dokter Santi, harus bisa mengontrol diri juga ya dok? Iya, harus bisa menjaga diri, menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Karena kan kita bukan pohon punya kaki bisa pergi. Oh iya betul, gak salah sih. Oke, baiklah.